Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sawal Sport TV Dalam kesempatan kali ini Mimin hadir kembali untuk membahas pertandingan seru Ajang Mulu Tangkis Uber Cup 2021 Antara Indonesia vs Jerman Namun sebelum Mimin masuk ke pembahasannya Mimin mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami Kemudian klik ikon lonceng Guna mendapatkan notifikasi video-video menarik Selanjutnya dari kami Seputar dunia olahraga tentunya Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe Semoga berkah untuk kita semua Amin Pertandingan seru antara Indonesia vs Jerman Di Ajang Mulu Tangkis Uber Cup 2021 Insya Allah Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 Sekitar pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat Yang kemungkinan akan disiarkan langsung Oleh tvri dan video.com Berikut Mimin akan membahas prestasi Kedua tim di Ajang Mulu Tangkis Uber Cup Meski tak sesukses tim Thomas Tim Uber Indonesia juga terhitung Pernah menjadi juara di Ajang Uber Cup Sebanyak tiga kali Yaitu pada tahun 1975 1994 Dan 1996 Dengan catatan tersebut Tentunya bisa membuat Gracia Poli dan kawan-kawan Untuk tampil percaya diri Di Ajang Uber Cup 2021 ini Apalagi Saat ini tim Uber Indonesia Diisi oleh beberapa pemain Yang memiliki rang dunia Seperti Gracia dan Rahayu Yang ada di peringkat 6 dunia Mariska Di peringkat 21 dunia Fadia dan Rika Sogiarto Ada di peringkat 34 dunia Serta Melati Yang ada di peringkat 4 dunia Tentunya Rang yang mereka miliki Bisa menambah kekuatan Dan rasa percaya diri Indonesia khususnya Untuk tim Uber Sementara Jerman Lolos ke Uber Cup 2021 Sebagai wakil dari Benua Eropa Jerman Dapat lolos ke Uber Cup 2021 Karena menjadi runner-up Dalam gelaran European Women's Team Badminton Championship 2020 Dan Jerman sendiri cukup konsisten Meraih medali di Ajang European Women's Team Badminton Championship Bahkan Jerman pernah meraih medali Emas di Ajang tersebut Dan Untuk Uber Cup sendiri Prestasi tertinggi Jerman Adalah semifinalis Pada tahun 2006 Dan 2008 Pebulu tangkis Andalan Jerman Untuk tim Uber Adalah Yifon Lee Yang berada di peringkat Atau ranking 23 dunia Sedangkan Untuk head-to-head Sendiri khususnya tim Uber Indonesia tercatat pernah bertemu Dengan Jerman sebanyak 2 kali Dimana keduanya dimenangkan oleh Indonesia Nah teman-teman Melihat hasil-hasil tersebut Tim Uber Indonesia Jauh lebih unggul dari tim Uber Jerman Hanya saja melihat pengalaman Dan prestasi dari skuad Uber Jerman Tim Uber Indonesia Harus tetap puas pada Melihat Piala Sidirman kemarin Rank Indonesia Tidak menjadi tolak ukur kemenangan Indonesia Harus kalah oleh Malaysia Dengan rank yang berada di bawah Indonesia Mari kita doakan Tim Uber Indonesia Agar mampu tampil baik Dan percaya diri Agar Mampu memenangkan pertandingan Kemudian mampu melangkah Ke babak selanjutnya Di ajang Uber Cup 2021 Amin Semoga tayangan ini bermanfaat Salam olahraga Salam Shawl Sport TV